Baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap saya, Patris Yusmujul, kelas B semester 5, NIM 180-30-375, Mata Kuliah Gerakan Sosial. Tugas ketiga. Dalam tugas ketiga ini, saya akan menjelas isi dari sebuah buku yang berjudul, Kontrol Sosial dan Atas Movement Anti-Globalisasi. Buku ini ditulis oleh Luis Fernandez. Dalam buku Luis Fernandez, ada beberapa poin penting yang saya harus jelas. Poin pertama itu, protes kontrol dan kepolisian. Pusat kota Vangston pada suatu hari Jumat pagi tahun 2002, itu terjadi protes dana monetir internasional atau IMF. Selama beberapa hari, polisi telah memperingatkan warga untuk mengunci diri karena mengunjung rasa yang kejam dan anarkis akan segera turun ke jalan. Tindakan mulai meningkat ketika anggota gugus pagan dengan perbedaan unit antara non-kerasan politik dan spiritual mulai berdatangan. Tindakan kelompok itu meluas hingga lima blok. Ironisnya, polisi mengepung dan terlebih dahulu menangkap semua orang di Freedom Plus. Sebelum mereka dapat bersuara, mereka dituduh berkumpul tanpa izin. Report pengamat hukum, warga, dan siapapun yang berjalan di tanah itu tertangkap dalam penggebrakan tersebut. Mereka yang ditangkap ditahan selama tiga hari dan kemudian dibebaskan dengan tuntutan dibatalkan. Selama tiga hari secara efektif, melarang mereka berpartisipasi dalam tiga hari tersisa dari protes yang direncanakan. Ketakutan akan kekerasan tindakan polisi yang berlebihan dan keengganan untuk mengizinkan protes damai menjadi lebih jelas. Untuk protes, kontrol ini termasuk negosiasi izin menyalurkan demonstrasi masak ke zona protes dan menerapkan legalitas untuk menduduk protes. Poin yang kedua itu, perspektif tentang pengandalian perbedaan pendapat. Menurut Thomas Blobrek dan St. Lee Jones 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya, bertanggung jawab untuk melihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Kontrak sosial Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarangan negara yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Karena konsep kontrol sosial dan polisi muncul pada masa transisi dari fedualisme ke modernitas dan bersumber dari kepedulian terhadap keamanan negara, maka pembahasan tentang kontrol sosial sejak awal telah dikaitkan dengan keamanan negara. Oleh karena itu, kajian tentang perbedaan pendapat politik harus berpusat pada negara dan menjadikan polisi sebagai titik sudut utama. Sebagaimana dipahami secara umum, penyimpangan adalah perilaku yang berbeda dengan norma yang diterima secara sosial. Tindakan menyimpang termasuk perilaku kriminal, seperti mencuri dan membunuh serta yang dianggap beberapa orang sebagai perilaku yang tidak terlupara, seperti menggunakan narkoba, menonton pornografi, disorganisasi atau rusaknya tentang sosial terjadi ketika norma-norma masyarakat tidak lagi cukup kuat untuk menegakkan kontrol sosial. Punya yang ketiga, gerakan anti-globalisasi. Dari gerakan anti-globalisasi adalah menakutkan karena gerakan tampaknya di mana-mana dan tepat pada waktu yang sama. Mengambil karakteristik dari banyak orang gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang menunjukkan. Secara karakteristik, ada sedikit kesepakatan tentang asal-masal gerakan. Beberapa orang merasa itu muncul dari protes Organisasi Perdagangan Dunia 1999 di Stadley. Berbicara tentang gerakan, dalam buku ini terutama tentang lengan yang merencanakan dan melaksanakan protes aksi langsung pada pertemuan puncak dan pertemuan tingkat menteri. Serangan teroris tahun 2001 di World Trade Center menampak persepsi ancaman kekerasan dan kekacauan publik. Sejak saat itu, pengunjuk rasa anti-globalisasi di seluruh dunia lebih cenderung menghadapi tangkapan polisi yang diatur secara ketat terhadap penggunaan aksi langsung dan gangguan sosial oleh para aktivis. Dalam gerakan ini, bertepatan dengan perkembangan penegakan hukum dan penerapan teknik-teknik kontrol baru yang membuat gerakan anti-globalisasi secara empiris relevan dengan studi tentang kontrol sosial. Namun, aspek-aspek gerakan tersebut membuatnya bermasalah untuk dipelajari dengan kata lain, bidang studi muncul secara berkala berkumpul di satu lokasi dan kemudian menghilang hingga persetiva berikutnya. Bidang tersebut juga mengubah kota demi kota, masing-masing dengan konteks yang berbeda. Globalisasi yang dikenal sebagai MEF didedikasikan untuk mengembangkan filosofi globalisasi ekonomi. Dalam kasus gerakan anti-globalisasi, konsumensi negatif dari penyelesaian struktural, privitasis, dan deregulasi memberikan keluhan yang diperlukan. Dan pada tahun 1990-an, gerakan dari seluruh dunia mulai berfokus pada globalisasi dan neoliberalisme sebagai akar penyebab masalah mereka. Pemunian keempat, mengelola dan mengatur protes Departemen Kepolisian Miami Dadeh bekerjasama dengan puluhan lembaga penegak hukum lokal, negara bagian, dan nasional, menyambut pengunjuk rasa dengan kekuatan yang tegas. Miami bukan suatu-satunya kota yang telah menggunakan peraturan untuk mengatur dan mengendalikan perbedaan pendapat dan protes. Peraturan sementara ini merupakan jenis kontrol hukum baru yang tidak ada dalam protes anti-globalisasi sebelumnya. Strategi kontrol ardonasi tidak ada hubungannya dengan penangkapan aktivis daripada dengan pemperluas kekuasaan pengawasan dan intimidasi. Tetapi di Miami, komisi kota menggunakan sistem hukum untuk mengesahkan apa yang mungkin merupakan undang-undang inkonstitusional. Dengan mengkriminalasi benda-benda sehari-hari seperti botol dan baterai, kota itu memperluas jaringan kemungkinan pelanggaran. Poin yang kelima, fisik pengendalian off-space pada 1999. Organisasi perdagangan dunia bertemu di Stadley untuk meluncurkan putaran negosiasi perdagangan milenial. Dengan menggunakan model berbasis jaringan, pengunjuk rasa yang diatur di sekitar kelompok afinitas untuk memblokir lalu lintas. Menutup persimpangan dan menguci pintu masuk ke gedung, menangkap polisi dan secara mengejutkan para pengunjuk rasa berhasil menutup kota selama beberapa hari demonstrasi tersebut. Begitu mengganggu sehingga harus menunda negosiasi perdagangan yang perdagangannya sampai pertemuan berikutnya. Perdagangan ini ditunda dua tahun kemudian. Pengendalian fisik ruang mengacu pada cara-cara di mana Departemen Kepolisian secara hati-hati memilih dan memetakkan lingkungan material sebelum dan selama protes. Menurut definisi gerakan protes membutuhkan tantangan yang kontroversial dan berkepanjangan terhadap lawan yang kuat. Poin yang keenam, pengendalian Fiskolog of Speech Penegak Hukum. Berbagai teknik fisikolog untuk mendalikan protes, membangun makna aktivisme anti-globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesan media. Taktik fisikologis adalah teknik kontroversial yang beroperasi pada tingkat pikiran dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Upaya pemasaran polisi ini membingkai gerakan tersebut sebagai gerakan kekerasan. Berbahaya dan tidak bertanggung jawab yang meningkatkan kecemasan warga dan aktivis setempat. Taktik fisikologis kemudian melibatkan produksi budaya makna. Mereka secara inherent tentang perjuangan tentang bagaimana masyarakat umum memahami dan beraksi terhadap pengunjuk rasa. Taktik ini umumnya berbentuk kampanye, media yang tetap terawat dengan hati-hati yang mengharui opini dan dengan demikian mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil memobilisasi orang. Punya yang ketujuh, penegakan hukum dan kontrol. Dalam multi-day hard-end negeri 2004 berpendapat bahwa model represi selalu mengikuti inovasi dalam perlawanan, bukan sebaliknya. Negara kemudian mengikuti menerapkan bentuk-bentuk kontrol baru untuk mengurangi tentangan terhadap kekuasaannya. Sebagai tanggapan, negara bekerjasama dengan lembaga-lembaga ini telah mengembangkan teknik baru untuk meminimalkan potensi gangguan seperti yang telah saya tunjukkan di luruh buku ini. Teknik-teknik ini mencakup pemerataan yang cermat dan penguatan ruang serta penggunaan pembatasan hukum dan kampanye hubungan masyarakat. Seperti yang akan diprediksi oleh hard dan negeri, mereka harus mengenali bentuk-bentuk baru kepolisian dan merespons dengan cara-cara kreatif untuk menolak dan menyiarkan pesan mereka. Jika tidak pergerakan berisiko menjadi tidak penting. Baik, sekian saja video saya kali ini. Bila ada kata atau kalimat yang tidak sesuai pada video ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.